Hai ini kita lagi membawa orang lumpuh yang nggak terawat kita bawa ya kita bawa ya kita bawa ke rumah sakit ya ini sama Pak Ardian ya tuh rambutnya habis dipotong panjang banget 2 meter setiap itu dari teman-teman relawan ya dan salah satunya itu anggota kepolisian dari polseng kertasan yang memang pembina dari relawan sarseri kertasan ya lebih tepatnya itu mbak soalnya baru berumur sekitar 40 tahun dan bercerita tentang keadaan beliau di daerah situ tidak mandi ya ataupun potong rambut selama 27 tahun beliau buta dan lumpuh bercerita seperti itu membuat saya itu penasaran Pak Joko Pramono yang selaku babingkap dikmasnya itu kapan awalnya kesana hari apa awalnya awalnya itu hari Rabu hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 keadaan dia bukan bukan seperti manusia ya lebih di tempatnya seperti maaf kalau bilang seperti gendruwoh atau itu ya soalnya rambutnya panjang sekali sekitar satu setengah meter itu pun gembel bayangkan saja itu pun gembel kalau tidak gembel seberapa panjang itu rambut Alhamdulillah saya bisa memotong rambutnya beliau ya karena setiap kali didekati orang itu pasti mengamuk tapi entah kenapa beratnya mau berkomunikasi berkomunikasi dengan lancar bukan berarti ini warga atau tetangga atau perangkat desa itu mendiamkan tapi karena memang orangnya jika didatengin atau diajak berbicara tidak mau jadi untuk makan makan itu masih disuplai warga sekitar dan anggota keluarga jangan lupa subscribe ya